selamat datang di video kedua pada video ini kita akan membuat desain layout dan membuat cover kita terlebih dahulu membuka aplikasi powerpoint kita pilih yang blank presentation dan disini sudah terbuka file baru kita ke menu view terlebih dahulu yang ini view kita disini mau membuat layout terlebih dahulu untuk cover atau sampulnya nanti ini kita di menu view untuk membuat layoutnya kemudian pilih yang slide master disini kita ke bawah disini kita insert layout ini masih kosong masih hanya judulnya ini diberi keterangan saja ganti teksnya judul materi seperti ini seperti ini ini kalau saya lebih suka ini digeser seperti ini nah disini kemudian ditambahkan untuk placeholder gambar disini insert placeholder kemudian pilih picture disini ditambahkan lagi ditambahkan lagi ini digunakan untuk menambahkan gambar kemudian 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 insert kemudian insert kemudian insert placeholder kemudian insert placeholder kemudian yang teks disini disini ditambahkan kemudian disini juga ditambahkan teks kita ke slide master lagi kemudian insert placeholder teks disini ini letaknya agak ditengahkan ini sudah pas disini ini dikecilkan yang teks ini dikecilkan kemudian yang ini digeser ini juga dikecilkan ini nanti sama ada panah merahnya itu nanti kemudian yang bawah juga digeser terlebih dahulu digeser terlebih dahulu dikecilkan ini tapi masih belum seimbang jadi ini di pindah ke kanan geser ke kanan ini untuk lebih mudahnya bisa ke menu view nanti grid line jadi ada titik-titiknya supaya kanan kirinya sama ini dipindah lagi digeser ke kanan supaya sama kemudian untuk judulnya digeser lagi seperti ini jadi nanti layoutnya seperti ini disini ada gambar teks dan teks kemudian kita membuat layout yang kedua ini sebelumnya diganti nama terlebih dahulu diklik kanan kemudian rename layout layout 1 enter ini nanti layout 1 kemudian bisa di duplikat yang ini diklik kanan kemudian duplikat layout seperti ini ini untuk yang selanjutnya yang picture ini dihapus kemudian yang ini dinaikkan seperti ini jadi keduanya teks soalnya kita buat namanya rename layout layout 2 enter kemudian kita duplikat lagi yang ini duplikat layout ini nanti gambarnya ada di atas teksnya di bawah yang di delete yang ini saja ini di delete atau dihapus kemudian yang gambar ini dilebarkan lagi begitu juga teksnya atau mau ini dinaikkan lagi boleh silahkan seperti ini kemudian layout yang ketiga yaitu setengah gambar setengah teks kita duplikat lagi yang file ini mohon maaf duplikat yang slide ini duplikat kemudian yang teks ini dihapus ini ditarik ke bawah jadi nanti di sini gambar di sini teks ini layout 1 layout ini yang layout 2 dipindah ke sini ini layout layout 3 ini diberi nama layout 3 kemudian yang bawah ini layout 4 jika sudah selesai ke menu slide master kemudian close master view nanti di sini untuk menambahkannya dengan cara ini new slide di menu home yang ini jadi ada layout 1 new slide lagi layout 2 new slide lagi layout 3 new slide lagi layout 4 jadi kita sudah punya 4 layout untuk buku ajar digital menggunakan powerpoint nanti kemudian untuk sampulnya ini ini di sini judul materi kemudian di sini mata pelajaran mata pelajaran kemudian kelas seperti itu jadi nanti cukup di sini kemudian kita berikan background di sini dengan cara insert picture this device atau komputer ini kemudian cari gambar ini saya menggunakan yang di sini nah seperti ini 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 bisa diatur kemudian karena teksnya ada di belakang jadi tertutup oleh gambarnya ini gambarnya di klik kanan kemudian send to back jadi ini teksnya di depan ini boleh diganti warnanya ini karena tidak sesuai diganti dengan warna putih kemudian ditebalkan seperti ini jadi nanti seperti ini atau mau diganti fontnya atau hurufnya jenis hurufnya supaya lebih menarik ini seperti ini ataupun bisa juga backgroundnya ini menggunakan warna saya hapus terlebih dahulu kemudian klik kanan pada slide di sini yang kosong klik kanan kemudian format background nah di sini ini yang solid fill ini jadi semua warnanya sama misal abu-abu seperti ini ataupun bisa gradient jenis bisa pilih bisa pilih seperti ini atau bisa gambar tapi alakah bagusnya gambar supaya lebih menarik seperti ini sekian video kali ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih